Anies Baswedan mantan Gubernur DKI Jakarta menanggapi penyataan Ketum PSI Kaisang Pangarep terkait perbedaan. Anies mengaku ia sangat menghormati pandangan tersebut. Pernyataan ini disampaikan Anies usai menghadiri perayaan Hut Kota Jakarta ke-497 di PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Juni 2024. Pada momen itu Anies mengatakan pada prinsipnya akan menghormati setiap opini dari pihak lain. Ia menerima pernyataan tersebut. Dilansir dari Kompas.com sebelumnya Kaisang Pangarep merespon terkait peluang berduet dengan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Tetapi Kaisang justru malah mengatakan jika dirinya dan Anies berbeda. Padahal sebelumnya Kaisang menilai maju bersama Anies akan lebih realistis untuk menang. Selain itu Kaisang mengaku belum berkomunikasi dengan Anies terkait Pilgub DKI. Menurutnya, dia dan Anies tidak sama. Selama ini belum ada komunikasi, ujarnya. Jangan lupa subscribe ya!